Orang yang pintar untuk membolak-balikan fakta, mempintar untuk membolak-balikan al-hak menjadi batil, batil menjadi al-hak, hati-hati Maaf, di tempat kami biasa tiap makrib ada dares atau pengajian, tetapi istri tidak pergi ke pengajian karena mengajari anak pelajari di rumah. Apakah itu boleh? Nah, mempelajari atau mengajarkan anak-anak, mengajari anak-anak itu adalah amalan saleh Sebagaimana mengaji juga amal saleh, sehingga kalau engkau bisa menjama antara keduanya, wabihi wa ni'mah Kalau salah satunya tidak bisa, maka harus ditunda pada waktu berikutnya Misalnya mengikuti rekamannya, atau titip rekaman dan sebagainya Atau mempelajari atau mengajar pada anak-anak tadi yang ditunda setelah pengajian Silahkan menjama antara keduanya sehingga mendapatkan dua pahala sekaligus Gitu teman-teman, jangan lupa di amalkan ya Bagaimana menghormati kum Gitu teman-teman, jangan lupa di amalkan ya